Rumah penyebelihan hewan di Kabupaten Ponrogo segera diaktifkan. Bupati berharap dengan pengaktifan RPH tersebut bisa memenuhi kebutuhan daging halal bagi masyarakat bumi reok. Direncanakan rumah penyebelihan hewan di Desa Kecamatan Jetis Ponrogo ini bakal segera diaktifkan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan atau Dispertahankan Kabupaten Ponrogo. Pengaktifan tersebut bakal dilaksanakan antara bulan Maret hingga Mei 2022. Bupati Ponrogo Sugirisan Coko mengatakan, pihaknya mempunyai tugas untuk memperbaiki bangunan yang merupakan bekas peninggalan Bupati Amin tersebut. Nantinya, RPH ini tidak hanya fokus akan kesehatan, namun juga harus menekankan nilai halal sebelum dikonsumsi masyarakat. Masa lalu, tapi tidak boleh menampar muka masa lalu. Maka, hadirin yang saya hormati, tugas saya adalah bagaimana menyelesaikan sesuatu yang tertubah. Nah, memang kami punya kewajiban agar RPH itu menjadi baik. Begini ya, tidak hanya sisi bisnis saja. Tapi bagaimana kami bisa menyajikan daging sapi di Ponrogo ini halal secara kesehatan, halal secara agama. Kemudian pemerintah bisa hadir, kalau kemudian dipotong di rumah masing-masing, saya tidak bisa hadir, apakah ini sehat secara kesehatan, apakah ini halal secara pemotongannya, kami tidak hadir. Maka, maka halal tidak hanya dilihat dari sisi itu, tapi juga dipercian. Maka laka indahnya, kami akan hadirkan RPH yang dulu sudah mangkrak lama itu. Memang kami hidupkan segera dalam waktu dekat ini. Maka tugas dinas pertanian, salah satunya adalah ketika asesmen, kalau kamu mampu menghidupkan RPH dan menjadi baik, maka kamu lolos, tidak sepintar apapun percuma. Sehebat apapun asesmen, sehebat apapun debat, sehebat apapun cerdas-cerdas, bukan itu yang saya maksud Anda, mampu mengatasi problematinya yang terbuka termasuk RPH. Sekeran, ini saya dorong untuk Pak. Kang Giri juga menambahkan, OPD terkait harus segera merealisasikan pengoperasian gedung yang sudah lama mangkrak tersebut. Sehingga saat Hari Raya Kurban nanti, RPH bisa melayani masyarakat PONROGO. Ega, Patria, JTV, PONROGO. Terima kasih telah menonton!